Untuk informasi selengkapnya terkait sidang swap kuota impor daging, kita bergabung dengan reporter berita satu, Rianti Rahadiana. Rianti, siapa lagi saksi yang dihadirkan selain Ahmad Fatona dan Lutfi Hasan Ishak untuk persidangan kali ini? Rara-raidi sidang dengan terdakwa Direktur Utama PT Indoguna Utama, yaitu Maria Elisabeth Liman, ini telah baru saja usai dan pada persidangan ini telah menghadirkan 6 orang saksi kunci, yaitu Lutfi Hasan Ishak sendiri, mantan anggota DPR Komisi 1, yang juga sekaligus presiden dari Partai PKS, selain itu juga ada Menteri Pertanian Suswono, dan juga ada Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro, Ahmad Fatana sendiri selaku terdakwa, dan Suwarso Ajudan dari Mentan, dan juga Jerry Roger, anak buah Elda sendiri. Dan pada saat persidangan tadi dimulai, ini pada BAP Lutfi Hasan Ishak, pada tanggal 28 Desember ini, Lutfi Hasan Ishak ini didakwa, Maria Elisabeth Liman ini meminta bantuan kepada Lutfi Hasan Ishak untuk membantu mengurus penambahan kuota impor daging sapi. Namun isi BAP tersebut ini dibantah oleh Lutfi Hasan Ishak dengan alasan bahwa ia menyangkal isi BAP ini, karena ini hanyalah permainan kalimat dari redaksi yang dibuat oleh penyidik KPK. Dan pada kesaksian Menteri Pertanian Suswono, juga ia memberi kesaksian bahwa ia dari kementeriannya ini, mengaku tidak memberikan rekomendasi untuk menambahan kuota impor daging sapi, dan ia menolak penambahan kuota impor sapi kepada Menteri Perekonomian pada saat itu, Hatta Rajasa. Dan Suswono juga membantah, pernah melakukan pertemuan dengan Lutfi Hasan Ishak untuk membicarakan mengenai penambahan kuota impor daging sapi. Dan namun pada akhirnya ini Menteri Pertanian ini kembali membuka keran impor daging sapi, karena memang pada saat itu sidang paripurna di DPR ini mengizinkan adanya penambahan kuota impor daging sapi. Namun pada akhirnya meskipun sudah ditambah daging, namun harga masih saja mahal. Dan menurut Menteri Pertanian Suswono sendiri, ini mengenai kuota impor daging sapi ini adalah permainan calo, yaitu Ahmad Fatana, dan ia melempar kesalahan kepada Ahmad Fatana. Dan Ahmad Fatana ini hanya memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden PKS ini, yaitu Lutfi Hasan Ishak. Dan Mentan juga merasa dipojokan karena ia ini merasa dirinya lah yang selaku Menteri Pertanian ini salah. karena telah melakukan penambahan kuota impor daging sapi. Rara. Baik, terima kasih Rianti Pemirsa. Demikian laporan langsung Rianti Rahadiana dari Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan.